Jumat pagi 2 Januari 2015, perjuangan pencarian korban pesawat Air Asia Kijat 8501 kembali dilanjutkan. Di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, sejumlah arwak heli pengevakuasi menyiapkan diri. Kembali dalam tugas mulia, operasi pencarian korban pesawat Air Asia yang nahas di pagi 28 Desember 2014. Area pencarian hari Jumat dipusatkan di kawasan seluas 5.200 mil. Dari unsur udara, Basarnas mencatat ada 17 armada yang membantu pencarian. Kekuatan penyisir dari udara ini dibantu 29 armada kapal dari sejumlah negara yang membantu penyisiran dari laut. Basarnas sendiri sudah menyampaikan tidak ada batas waktu untuk pencarian para korban. Perjuangan para awak penyelamat juga masih ditambah upaya menemukan lokasi badan pesawat serta kotak hitam yang hingga hari ke-6 pasca kecelakaan belum ada titik terang. Upaya pencarian terkendala cuaca buruk di sekitar lokasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.